Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih setelah tergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio Selasa 13 September 2022. Jangan menangis dan bangkitlah. Apakah kita pernah menangis atau akan menangis? Kondisi fisiologis kita memungkinkan kita mengurah air mata dan itu sangat manusiawi. Namun yang natural dan eksistensial itu telah digantikan oleh produk digital, media, teknologi. Kita menangis dalam rupa gambar, emulsion, dan emoji. Di media sosial kita perlu langsung kawal dengan gambar, dengan ikon ekspresi digital. Psikologi kita direduksi. Janda di kota lain itu menangis pendudukan, beratapi anak semata bayang yang meninggal dunia. Dia menangis tidak dengan emosi atau emoji. Dia sungguh meratapi kepergian anaknya. Tuhan sungguh hadir di sana dan merasakan duga seorang ibu yang janda. Tuhan tidak sedang membaca pesan berupa gambar. Ekspresi menangis yang sering kita kirim sebagai pesan di WhatsApp. Tuhan berpesan jangan menangis. Tuhan hadir membawa kebangkitan dan hidup kekal. Karena itu anak muda naik mesti bangkitan, ibu danya mesti bergembira. Karena nabi besar telah muncul dan Allah telah melawat umatnya. Belas kasih Tuhan dinyatakan setelah langsung terhadap seorang perempuan yang kehilangan putranya. Demikian pun kehadiran kita, hendaknya secara langsung untuk memberi penghiburan iman bagi sesama, khususnya yang menderita dan berduka. Hari ini kita memperingati Santi Yosef Christus Tomos si mulut emas ngkot bayang anda. Dari mulutnya banyak orang mendengar nilai firman yang menyelamatkan sehingga gereja terus bertumbuh dalam kekembiraan untuk mewartakan sabda Tuhan. Mulut kita harus menjadi corong kebenaran dan kegembiraan yang membawa pesan Tuhan. Jangan menangis, bangkitlah. Tuhan memberkati. Jangan menangis, bangkitlah. Terima kasih.